Hai Nakama Squad, kembali lagi di Nakama Aquatic. Jadi kita kembali lagi di segmen Explore Aquatic, di mana kita bakal mengeksplore Instagram Nakama Aquatic. Kira-kira isi dari Instagram Nakama Aquatic itu apa aja ya? Oke, langsung aja, tanpa banyak basa-basi, langsung kita eksplore isinya. Nah, kita langsung dihadapkan dengan ini guys, ikan vampir. Nah, jadi ikan vampir lagi makan ikan kecil ya, kayaknya. Tuh, jadi ini namanya payara guys, ikan payara. Nanti Mimin searching ya di Google. Nih, kita lihat videonya dulu. Jadi yang bikin ciri satunya itu, apa? Saringnya itu mirip vampir guys, makanya dia disebut sebagai ikan vampir. Jadi dia ini lagi proses makan. Oke, kita coba cari ya. Payara. Payara fish. Payara fish. Tuh, jadi ikan payara ini gigi taring di bagian bawahnya itu kayak lebih panjang gitu. Sehingga mirip-mirip vampir. Bukan mirip lagi ya, emang bahkan disebut ikan vampir guys. Nih, nih, nih. Tuh. Gede banget ya. Jadi ini fungsinya itu buat jelas, buat mangsa ya. Jadi untuk menerkam mangsa. Apalagi dia itu hidupnya di perairan yang jelas kayak gini guys. Jadi dia butuh gigi yang cukup padam untuk menerkam mangsa. Sehingga sekali, sekali apa ya, sekali koprok itu dapet. Nah, kayak gitu guys kira-kira. Oke. Kita coba kita geser ya. Ada apa lagi? Oh, ini ikan koki. Biasa, ini ikan cupang. Ini ikan cupang juga. Kita scroll ke bawah. Oh, ini ada taman apa ini? Kura-kura Al-Dabra ya. Kura-kura Al-Dabra. Kita ke bawah lagi. Ini tidak menemukan yang bagus guys. Oh, ini. Nih, nih, nih. Apalagi ini? Ini ikan cana maru guys. Nah, ini ikan cana maru. Disatuin ya. Jadi ikan cana maru kalau di gini ini tuh dia mentalnya tuh lebih apa ya? Lebih kuat. Ini bukan. Ini apa lagi ini? Video-video ini. Oh, ini guys. Tadi Mimin udah siapin. Video bagus. Nanti, nih. Kita coba langsung aja. Bukain ini. Nah. Jadi ini itu. Kita refresh aja ya. Nah. Jadi ini tuh ikan pedelfish guys. Dia lagi makan pelet. Nih, kamu bisa lihat sendiri. Dia lagi makan pelet guys. Tuh. Ini kalau dari bahasanya ya. Yang punya ini dari Jepang guys. Ya, di mana Jepang jelas ya. Dengan segala sesuatu yang lebih maju ya. Termasuk teknologi. Dan. Dalam hal pakan. Dia udah pake pelet guys. Setau Mimin. Pedelfish itu. Dia tuh makan alga. Casing darah. Maupun ikan kecil. Nah. Tapi. Yang Mimin heran. Dia itu mau makan pelet guys. Atau mungkin. Aku belum tau. Ikan pedelfish itu. Ikan yang kayak gimana. Jadi dia tuh dayungnya panjang guys. Kayak Pinocchio. Coba kita cari ya. Pedelfish. Nih. Nah. Ini guys. Pedelfish. Nah. Pedelfish. Kita cari yang lebih real. Nah. Ini gedut banget ya ini. Nih. Jadi dia tuh ada kayak apa. Mancungnya. Muncungnya. Nah. Moncong. Moncong. Hidung. Hidung. Nah. Hidungnya tuh kayak dayung guys. Ini dia kebetulan dapet yang gedut banget. Ini. Yang agak kurus. Nah. Gak kurusan. Ini. Ini juga. Nah. Ini yang proporsional ya. Gak terlalu gendut. Dan hidungnya lumayan panjang. Jadi hidungnya ini untuk apa. Mendeteksi. Di sekitar itu kira-kira ada mangsa atau enggak sih. Di sekitar itu kira-kira ada batu-batuan atau kayu-kayu enggak sih. Sehingga dia tuh enggak nabrak guys ya. Jadi dia tuh ibarat apa ya. Sensor. Nah. Ibarat sensor guys. Dia kurang lebih mirip seperti sensor ya. Nih. Jadi dia tuh suka banget keliling ke sana kemari. Jadi. Mimin itu dulu pernah punya medovice. Cuman. Mati guys. Dimakan. Bubble big grouper. Oke. Kita. Ini udah ya. Kamu udah liat. Oke. Kita silang aja karena udah liat. Oke. Langsungnya kita lanjut. Kayaknya udah mulai di luar topik. Kita refresh. Oke. Ini. Oh ini yang kemarin ya guys. Wah ini apa lagi guys. Wih. Arapa ini mah gede banget guys. Nih. Jadi di bagian bawahnya itu merah-merah ya. Nah. Biasanya kalau arwana. Eh arwana. Arapa ini mah. Udah gede. Itu ada kayak merah-merah gini guys. Di hisik-hisiknya. Itu sebagai apa ya. Corak warna lah. Nih. Ada kayak merah-merahnya gitu. Kita coba cari. Gede banget ya. Itu kayaknya lebih dari 1 meteran. Oh ini ikan air laut. Ya mimpin pernah sih. Kayak kepikiran pengen air laut gitu ya. Cuman. Main tanesnya itu susah sih. Nah ini keren banget ya. Aquascape-nya. Jadi dengan konsep. Apa ya. Ini gak tau. Oh ini konsepnya bonsai tebing guys. Cuman yang unik disini adalah. Ada kayak rumah-rumah gitu guys. Rumah apa ya saya ya. Rumah. Rumah buatan ya. Rumah buatan. Di samping bonsai tebing. Jadi kesan apa ya. Kesannya itu semacam miniatur gitu guys. Ditambah ikannya kecil ya. Kecil-kecil. Sehingga tidak merusak. Dekorasinya ini. Oke. Kita lanjut lagi. Wah ini ada Peacock Bus. Ini Peacock Bus Orinoco. Nah Peacock Orinoco. Banyak sih yang kemarin request min. Pelihara Peacock Bus dong. Benarnya bukan gak suka ya. Tapi kayak lagi bosen aja guys. Kayak apa gitu. Soalnya dulu itu udah sering banget guys. Pelihara Peacock Bus. Jadi kayak masih pengen nyari sensasi yang lain aja gitu. Ini ikan cupangnya warna hitam banget ya. Ini namanya aja King Black Super. King Black Super. Jadi super gelap gitu ya. Gak tau ini. Ikan cupang yang warnanya gelap hitam kayak gini. Malah banyak peminatnya. Atau justru semakin dikit. Nortimis kayaknya makin banyak gitu. Wah asyik bro. Gue mau dong. Kayaknya terlihat lebih elegan ya. Kalau ikan cupangnya itu warna hitam. Wah ini keren banget guys. Nah mimin saya ingin nih kayak gini nih. Bikin aquascript kecil lah nih. Ada udang. Ada ikan apa ya. Ikan apa ya. Kecil lah. Pokoknya ini keren kecil. Nanti ini dikasih cupi, tesra, dan lain sebagainya. Nanti taruh di samping laptop ya. Di atasnya meja pengeras jajahnya mimin. Tuh. Keren banget banget kan. Cuman itu guys. Tanamannya itu sulit perawatnya. Kalau aku pas kiri. Kalau menurut kimin ya. Nah ini beta tail type. Jadi jenis-jenis ikan cupang berdasarkan ekornya. Ini ada round tail, ada pale tail, pet tail, beta, round tail, double tail, dan lain sebagainya. Ada half moon, ada cross tail, ada pelakat. Nah pelakat ini cukup sering ya. Ini ada half moon pelakat. Jadi kombinasi. Ada palm tail, ada super, apa ya? Super data. Kita scroll ke bawah. Ini ada ikan koki. Wah ini. Ini mirip yang kemarin ya guys. Kalau kemarin kan warnanya hijau gitu ya. Nah ini warnanya ungu guys. Jadi bisa dipastikan. Ini editan guys. Entah yang di edit itu yang kemarin. Atau yang ini. Atau dua-duanya di edit guys. Ini agak-agak hitam gitu ya. Bicara gak mungkin lah. Ini pasti edit. Oke kita lanjut lagi. Explore, explore. Ini yang kemarin ya. Yang ada kura-kura rastor bag naikin pleko. Wah ini ikan apa lagi guys? Oh ini ikan air laut guys. Coba kita sesekali menengok ya. Ikan air laut itu kayak gimana. Kalau di captionnya itu bilang. Juvenile emperor angle. Nah. Kita lihat. Atau kita ini. Searching. Emperor angle space. Itu kayak gimana. Oh ini guys. Jadi kalau kamu lihat. Entah itu di. Keyword. Atau di. Apa semacamnya gitu ya. Kayak batu sinker itu. Di bagian air-airnya. Ada ikan kayak gini. Ini namanya emperor angle space. Emperor angle space. Karen banget ya. Cuman sayang dia ini air laut guys. Dan memang air laut itu warna-warni ya. Jadi bisa dimaklumi. Jadi ini namanya emperor angle space. Bagus sih oke. Wih. Lagi loncat guys. Ini ikan apa. Ikan koki ya. Ikan koki. Goldfish. Goldfish. Ini dia lagi ditaruh di gelas. Tapi ini kayaknya editan. Lanjut. Explore. Oh ini yang kemarin ya. Kita cari lagi. Oh ini kolamnya gede banget guys. Kolam koi. Nah. Mimin tuh pingin sih. Kelihara koi. Yang koi nya tuh gede. Cuman. Ya nantilah ya. Tunggu rezeki. Nah ini ada ikan diskus. Nah cuman yang bikin unik itu ada kayak garis hitamnya gitu guys. Kemarin kalo gak salah Mimin itu liat di Youtubenya Irfan Hakim. Ada diskus yang emang jenisnya itu ada garis hitamnya gini. Mimin lupa itu jenis apa. Yang jelas ada jenisnya tersendiri. Oke. Ini ikan apaan ya. Merah hitam gini. Oh ikan kapi guys. Ikan kapi. Warni cukup unik loh. Jadi. Ada stripe hitam ya. Dan didominasi warna merah. Oke. Langsung kita lanjut lagi. Oh ini Hekeli Aldino. Eh apa Hekeli. Hekeli. Ada bala shark juga guys. Ada bala shark. Dan dia pake dekorasi pasir ya. Dekorasi pasir ya. Dekorasi pasir. Banyak banget ikan Hekeli nya. Ini ada ikan Oscar juga tuh. Ikan Oscar. Keren. 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 Lanjut lanjut. Oh ini apalagi nih. Wah ini tank ikan monster ya. Ini ada silver arwana. Ada ikan gad. Oscar. Ini ada gurame sabah. Ini ada gurame apa ya. Gurame padang. Gurame padang ya. Keren. 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 Kita lanjut lagi. Cari. Kita cari lagi. Oh ini ikan kesil. Ikan apaan guys. Ikan apa ya. Coppola. Look like Coppola Arnoldi female. Or something. Coba kita cari ya. Coppola Arnoldi. Oh iya. Coppola Arnoldi guys. Coppola Arnoldi. Keren sih. Keren. Coppola Arnoldi namanya. Coba ini masih kecil ya. Masih setangan. Lanjut. 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 Kita refresh. Karena ini udah 13 menitan. Ini refresh terakhir. Terakhir. Oke. Ini yang kemarin ya. Ada ikan poik gede banget. Ini ikan sana ya. Ikan sana. Apa ini. Ikan sana. Astro. Astriati. Asiatika kayaknya. Tana Asiatika ya. Oke. Kita cari lagi. Wah ini apa lagi guys. Wah. Arwana Super Red guys. Tuh. Arwana Super Red. Tuh. Arwana Super Red. Kayaknya ini Super Red atau Golden Red ya. Kayaknya sih Super Golden. Atau 24 kayaknya. Kayaknya. Gak tau deh. Mungkin buat kamu yang tau ini arwana apaan. Coba tulis di kolom komentar ya. Ini ikan kesilapalah gini. Oh. Ini ada namanya. Right here. Colon. Fair Russell. Oke. Kita save ya. Kita nanti mungkin setelah saat bakal dibahas di Instagramnya Nakama Aquatic. Ini ikan air laut sih kayaknya. Kelihatan banget sih. Warnanya mencolok banget. Ini ada ikan Manfish ya. Hitam putih gini. Dulu itu Mimin punya Manfish. Manfish biasa ya. Manfish biasa. Cuman. Untuk sekarang. Kalau pengen nambah Manfish. Taruh dimana ya. Coba. Bantu Mimin tulis di kolom komentar ya. Kira-kira ditaruh di tank yang mana guys. Kalau Mimin beli ikan Manfish. Ini kayaknya udah. Mungkin udah cukup ya. Yaudah oke. Mungkin segitu dulu aja. Untuk ekspor akuatik kali ini. Karena udah 15 menitan juga ya. Gimana menurut kamu. Mana ikan atau kurang-kurang favorit kamu. Tadi gak ada kurang-kurang ya kayaknya ya. Gak ada kurang-kurang air tadi kayaknya. Kita gak nemu ya. Nah. Menurut kamu ikan mana yang jadi favorit kamu di ekspor akuatik kali ini guys. Coba tulis di kolom komentar ya. Oke. Sekian dari Mimin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Yay. Yaaa. Sub indo by broth3rmax